Dan kira-kira siapa yang salah di sini? Developernya? Mas Anang? Atau siapa? Di mana-mana yang namanya investasi, itu tidak ada jaminan pasti untung. Ingat, tidak ada kepastian di situ. Dan artinya, secara hukum, Mas Anang nggak bisa dituntut yang mau lapor ke polisi dan sebagainya. Ini investasi daripada nanti diketawain sama kepolisian. Halo, Sainsikers. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Token A6 atau ASICS milik Mas Anang Hermansyah dan keluarga, ini sedang anjlok. Bug jatuh di timba tangga. Ini developernya pun itu meninggalkan mereka ini tadi. Dan ini membuat semua yang berinvestasi membeli token ASICS ini tadi, ini semakin ketar-ketir dan ketakutan. Akankah ini rug pull atau gulung tikar? Atau selesai sudah? Nggak jadi to the moon? Mendingan dijual sekarang atau ditahan aja? Dan kira-kira siapa yang salah di sini? Developernya? Mas Anang? Atau siapa? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya akan mencoba senetral mungkin. Jadi saya di sini tidak berpihak kepada siapapun. Dan ini sebenarnya khusus untuk kalian semua. Dan untuk semua token artis yang akan keluar ke depannya. Jadi ini nggak cuma khusus ke ASICS. Kalian dengarkan baik-baik. Sampai mau dilaporkan ke polisi. Ini orang-orang yang tadinya membeli token ASICS ini. Itu merasa kok, tadinya saya beli 20 juta, sekarang kenapa? Jadi cuma 8 juta. Nah, mereka semua ketakutan. Ada yang merasa ditipu, ada yang panik, ada yang ikut goreng-goreng. Nah, saya katakan di sini bahwa kita harus tahu dan berulang kali cek dan recheck. Kalau istilah di investasi ini, yaitu Dior. Do your own research. Atau carilah informasimu sendiri. Atau ikrok, bacalah. Kalian cari sebanyak mungkin informasinya. Agar nggak misinformasi seperti sekarang. Di mana-mana yang namanya investasi, itu tidak ada jaminan pasti untung. Ingat, tidak ada kepastian di situ. Dan namanya juga investasi, berarti memang ada naik dan turun. Kalau naik, namanya profit, turun, ya loss. Dan artinya, secara hukum, Mas Anang nggak bisa dituntut, karena kalian ini berinvestasi, membeli satu aset yang dimiliki olehnya, dan menjadi aset kalian, yang awalnya percaya, terus kemudian terjadi sesuatu, ya kalau kalian nggak percaya, satu-satunya cara ada, ya jual saja tokennya. Selesai. Kalaupun ternyata ada kerugian, ya kerugian kalian adalah kerugian uang. Saat investasi yang dibeli di saat tinggi, itu terus dijual di saat rendah. Tapi, Mas Anang juga punya kerugian, kalau ternyata trust-nya ini tadi, hilang, di mata, parah, ya tadi itu pendukungnya, atau orang yang awalnya memberikan trust, saat membeli token tersebut. Tapi kalau kita boleh bilang secara objektif, ya ini terlalu awal. untuk kita menjudge, atau memberikan sebuah penilaian final, bahwa ini akan rugi atau untung. Maka sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ketahui lah dulu. Untuk kalian semua yang panik, yang mau lapor ke polisi dan sebagainya, ini investasi. Daripada nanti diketawain sama kepolisian, daripada kalian nanti juga malah nggak dapat apa-apa, selain capek hati dan capek pikiran, maka kita tahu bahwa yang namanya investasi, di mana-mana, itu resiko tanggung sendiri. Dan ada yang namanya itu volatilitas, atau volatility. Ini adalah kenaikan dan turunnya, atau fluktuatifnya, harga investasi yang kita miliki. Dan harusnya kita tahu, ini sebesar atau sekuat apa. Ada investasi yang low risk, ada yang moderate, ada juga yang high risk, atau agresif di sini. Nah artinya apa? Saat kita membeli investasi semacam token ini, ini kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang agresif, yang nilainya akan bisa naik luar biasa, dan juga bisa jeblok luar biasa, dan hilang sama sekali. Maka kembali lagi di sini. Untuk orang-orang yang membeli token, seharusnya mereka sudah tahu. Loh tapi kenapa Mas Anang kemarin nggak bilang tentang ini semua? Ya sebenarnya sih, disclaimer itu harusnya selalu ada. Tapi seharusnya kalian semua tahu, bahwa sebelum kalian membeli sesuatu, ya kalian harus tahu dulu resikonya ini seperti apa. Misalkan, kita masuk ke restoran sate kambing, terus setelah keluar, kita ternyata kolesterolnya naik, terus kita marah kepada orang itu, kenapa nggak ngasih tahu kalau kolesterolnya tinggi. Kan harusnya kalian tahu, kalau namanya sate kambing, itu pasti akan menaikkan kolesterol setelah kita memakan sate itu tadi. Ini adalah satu hal yang harusnya kita ketahui. Ya memang, di sini ada hal yang mungkin kalau kita bilang bukan kesalahan, tapi kurangnya edukasi dari pihak ASICS ini, karena orang-orang yang akan membeli, ini adalah orang-orang yang memang mereka ini belum pernah berinvestasi di bidang cryptocurrency sebelumnya. Emak-emak yang nonton Youtubenya Mas Anang, Bunda Asyanti ini tadi, keluarganya, dan juga Atta dan Aurel, ini pastikan orang-orang yang mungkin awam. Sehingga mungkin saja akan lebih baik jika diberikan konten-konten Youtube, yang akan bisa memberikan edukasi kepada mereka. terlebih fokus kepada risk dan juga volatilitas dari investasi semacam ini. Dan dengan kondisi sekarang ini, developernya ini meninggalkan, kalau menurut saya sih perlu adanya sebuah tindakan untuk regaining trust lagi, agar orang-orang ini jadi percaya lagi, tahu kalau ini tidak ada masalah, dan kedepannya bahkan akan lebih baik lagi. Disampaikan juga, kalau mungkin nanti akan merambah ke NFT juga, gamesnya mungkin akan ditambah, dan memang diberitahukan akan kedepannya seperti apa. Ini seperti investor yang terjadi sesuatu dengan usahanya. Misalkan, ribuan orang investor untuk mendirikan sebuah restoran, terus kemudian restorannya ini ditinggal sama kokinya. Ya, wajar dong kalau para investornya ini pada ketar-ketir. Maka mungkin ya pihak ASICS token ini tadi, harusnya membuat sebuah tim gercep yang akan bisa langsung memadamkan api, jika terjadi hal-hal yang memang ditakutkan seperti ini tadi. Nah, tapi kenapa sih? Kok developernya ini sampai harus meninggalkan mereka pergi? Dari beberapa informasi yang dilansir, developernya ini sebenarnya memberikan beberapa saran, termasuk di dalamnya adalah membuyback, atau membeli kembali token yang sudah didisipuskan atau dijual, agar bisa menahan harga tidak terlalu jatuh. Tapi hal ini tidak disetujui oleh tim manajemen, dan akhirnya membuat ya mungkin setelah apa yang disampaikan ternyata dianggap tidak diperlukan, mereka terus kemudian mengundurkan diri. Mungkin itu yang terjadi. Tapi tentu saja, hal ini tidak sesimpel itu. Tapi yang pasti, sebenarnya kalau developer pun pergi, ini bisa digandikan oleh developer yang lainnya, dan seharusnya ini baik-baik saja. Misalkan sebuah perumahan, terus perumahan itu dibangun oleh sebuah developer, dan setelah berlangsung sekian puluh tahun, developernya pergi ya bisa mengurus sendiri, atau kalau tidak, ya bayar saja developer lain. Seharusnya ini bukan permasalahan besar, dan para investor asik seharusnya tidak perlu ketakutan di sini. Kalau ditanya di sini, apakah ini adalah satu hal yang harus benar-benar, atau mungkin akan terjadi lagi ke depannya? Saya pikir sih iya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya cara untuk mengembalikan ini kembali ke titik awalnya, itu adalah dengan cara bagaimana ini kemarin keluar, dan terus kemudian jadi trending. Kalau kita lihat videonya kan ada tuh video, oh token ASICS trending, karena semua orang berburu-buru-buru ingin beli. Karena ini adalah token artis yang pertama kali. Dan semuanya hype saat itu. Betul banget. Dan ini adalah sebuah hype, atau sebuah popularitas yang timbul karena isu yang dihembuskan. Terus kemudian ada artis-artis yang juga akhirnya membeli token mereka ini tadi. Nah, untuk mengembalikan lagi harganya naik, ya dihubungilah ini tadi artis-artis ini tadi untuk menenangkan. Jadi saya pikir ini adalah sebuah investasi yang memang bisa dikendalikan dengan mendalikan isu yang ada. Jika ternyata forex ini dipengaruhi oleh kondisi, perekonomian dan juga kestabilitasan sebuah negara, dan saham itu dipengaruhi oleh kestabilitasan sebuah perusahaan atau korporate, maka kalau koin ini, ya bagaimana si komunitas ini tadi akan tetap memberitahukan bahwa, oh komunitasnya masih ada, kami masih di sini, dan kalian ada di komunitas yang tepat. Seperti itu kira-kira. Dan kalau ada orang yang bilang, ini akan rakpul atau enggak? Ini akan gulung tikar atau enggak? Saya pikir sih ini terlalu nekat buat mas Anang dan keluarga kalau sampai bisnis ini gulung tikar. Karena semua nama besar yang dibangun selama lebih dari 20 tahun kebelakang, apalagi anaknya, istrinya, menantunya, semuanya, ini kan orang-orang yang luar biasa. Saya pikir dia pasti akan lebih pilih menggelontorkan uang untuk menjaga kestabilitasan harga dari tokennya ini tadi, dibandingkan dengan menutup usahanya dan yaudah selesai sampai di sini. Saya pikir ini adalah satu hal yang hampir tidak mungkin. Mengingat apa yang dipertaruhkan lebih besar daripada apa yang ditakutkan untuk terjadi. Sehingga kalau saya boleh sarankan sekali lagi, sekali lagi, orang-orang yang takut ini harus ditanangkan. Mau tidak, mau emak-emak yang beli, yang enggak pernah punya token atau kripto sebelumnya ini adalah investornya IA6 ini tadi. Mereka ini perlu diberikan reward dengan ya, mereka harus dipampering. Harus benar-benar ditenangkan, diberitahukan, semuanya baik-baik saja. Mungkin saja perlu diberikan benefit yang lainnya, tapi saya pikir dengan semua yang terjadi, ini adalah hal yang positif saat masyarakat menengah ke bawah yang even tidak tahu kripto itu apa, mulai bisa mengadopsi teknologi ini. Dan bisa saja Indonesia, ini akan jadi salah satu negara dari beberapa negara yang akan mengadopsi teknologi kripto lebih cepat daripada bangsa dan negara yang lainnya. Dan harapan saya kalau ini pribadi buat Mas Anang di sini, Mas Anang seharusnya bisa lebih reset lagi. Mungkin ada satu orang yang memang orang di bidangnya gitu loh, yang akan mendampingi Mas Anang. Sehingga Mas Anang enggak blunder lagi, kayak kemarin waktu di interview oleh TV One, terus bilang, nyenggol di sini, coin, Siba Inu, dan juga Dogecoin. Dan kalau menurut saya di sini, ini kurang bijak, karena itu first place saja, apa yang dijual oleh Mas Anang, ini baru token. Sedangkan apa yang disenggol, ini coin. Jadi kalau secara derajat itu, kayak misalkan kalau orang itu beli mobil, punya mobil sendiri, mobilnya dirawat, mobilnya dipelihara sendiri, pajaknya, semuanya, ganti oli, dan sebagainya. Nah, ini diibaratkan coin, nah kalau token, ini tuh kayak gak mampu untuk melihara mobil ini sendiri, gak mampu untuk perawatan, dan sebagainya. Nah, kita sewa mobil jadinya. Jadi perbedaannya mungkin seperti itu. Sehingga jika coin, itu harus memiliki blockchain-nya sendiri, kalau token ini bisa menumpang ke blockchain orang lain. Jadi ini satu hal yang, ya, saya pun awam di sini. Tapi saya cukup tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Anang kemarin itu bisa disalah persepsikan, sehingga ada baiknya Mas Anang ini didampingi oleh seseorang yang memang ahli di bidangnya. Atau sudah dianggap ya begawannya lah di bidang ini tadi. Sehingga orang-orang pun akan lebih tenang dan gak akan bisa diserang. Karena ingat, komoditi utama dari aset ini adalah isu itu sendiri. Dan memang akhirnya, selain isu, ini adalah tentang komunitas atau community. Bagaimana kita semua percaya kepada satu hal yang bernilai mewakili uang yang memang hasil jerih payah kita. Dan kalau kita sudah di komunitas itu, maka saran dari saya ya, jangan dijual. Mendingan kita memperbaiki komunitasnya agar semakin kondusif dan baik, sehingga nilai dari investasi kita akan semakin tinggi. Ini sama kayak kita, beli tanah dan rumah di sebuah perumahan. Kalau kita memang gak niat tinggal di situ, dan kita cuma berharap nilainya akan naik terus, tapi tiba-tiba ribuan orang beli tanah saja, beli rumah saja, tapi gak ditinggali. Lama-lama kan kompleksnya jadi kompleks hantu. Jadinya kan akhirnya harganya turun. Saat harganya turun, kitanya protes. Nah daripada seperti itu, yuk. Kita tinggal di kompleks itu, kita bertetangga, kita hidup di sana, maka orang-orang akan tertarik dan lebih banyak orang lain yang akan masuk ke kompleks ini menaikkan harga jual dari tanah dan rumah di kompleks tadi. Dan satu pesan saya, untuk kalian semua siapapun itu, dan untuk kalian semua yang ingin membeli token artis dan ya semua token ya, atau semua koin ya, gunakan uang dingin. Terutama saat kita belum melakukan riset dan belum terlalu dalam risetnya. Saya saja, knowledge-nya ini mungkin kalau saya bilang harus masih banyak belajar lagi, dan itu pun kita harus selalu belajar dan mengikuti setiap hari. Karena ini sangat berkaitan dengan teknologi, maka ingat, gunakan uang dingin, jangan terlalu serakah, dan harus sabar. Karena ini adalah investasi. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ini membuka perspektif kita. Jika ternyata kata-kata saya ada yang salah, untuk teman-teman yang memang penggiat blockchain cryptocurrency, silahkan perbaiki dan tulis komentar di bawah ini. Tapi untuk kalian yang ingin bertanya tentang masa depan kalian, alternatif apa yang terbaik untuk memperbaiki dan juga mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi, hubungi nomor di bawah ini, dan saya akan bukakan kartu khusus untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.